Realisasi vaksinasi untuk lansia di kota Sukabumi dinilai masih rendah. Dengan adanya tim vaksinasi mobile yang datang ke perkampungan warga ini untuk memastikan para lansia mendapatkan vaksin COVID-19. Polar Sukabumi Kota bersama Satkes COVID-19 Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat menyisir dengan vaksinasi mobile yang dilaksanakan di Posyandu Delima, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros. Sasaran dari vaksinasi mobile ini yaitu para lansia dan pralansia mulai dari usia 50 hingga 59 tahun. Animo memberian vaksin COVID-19 dengan mendatangi warga ternyata cukup membantu dan sebanyak 20 dosis vaksin Sinovac tersalurkan kepada warga lansia. Vaksinasi mobile ini akan dilanjutkan untuk menjangkau para lansia yang tidak bisa mendatangi sentra vaksinasi. yang disiapkan oleh pemerintah kota Sukabumi. Dari data yang diberikan, bahwa pelaksanaan vaksinasi untuk lansia presentasinya sangat rendah. Dari data yang ada, hanya 19 persen untuk vaksinasi tahap pertama. Kemudian di tahap kedua baru 11,8 persen. Nah ini kami mencoba membantu Pemkot Sukabumi untuk ekselerasi pelaksanaan vaksinasi lansia. Makanya kita datangi para lansia, jadi mereka tidak perlu datang ke tempat yang mungkin yang sudah disiapkan, tapi petugas yang mendatangi lokasi mereka. Sangat membantu program pemerintah kota ya, terutama secara nasional, ini mendekatkan vaksinasi kepada masyarakat. Kita melihat, karena masyarakat yang, terutama yang lansia ini, belum tentu mereka bisa datang ke puskesmas, atau kepada sarannya yang disiapkan oleh PMDA. Dengan adanya program mobile ini, sangat membantu sekali. Dan saya sangat berterima kasih, ke Pak Kapi Muda, terutama kepada Ibu Pak Polres, yang membantu program pemerintah untuk secepatnya masyarakat mendapat vaksinasi, terutama lansia. Pemerintah kota Sukabumi mendukung penuh program Polres Sukabumi Kota dengan vaksinasi mobile dalam upaya membantu pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19 kota Sukabumi, serta angka pelaksanaan vaksinasi untuk lansia. Terima kasih telah menonton!